Di video kali ini, gue bakal bahas impresi gue ketika nyicipin Sony A6600 Yap, A6600 Kayak apa impresinya? Seperti biasa kita harus bumper dulu Selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin Dan seperti biasa gue harus kenalin dulu kalau di channel ini Kita biasa membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi dan juga proses produksi konten kreatif So, kalau kalian doyan dengan hal-hal yang berbau teknologi, gadget, dan lain-lain Atau doyan juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan produksi konten kreatif Kayak fotografi, videografi, kamera, alat-alat produksi, dan lain-lain Gak perlu ragu, langsung aja subscribe Dan jangan lupa juga aktifin tombol notifikasinya Nah, kayak yang tadi udah gue bilang, disini gue pengen ngasih sedikit first impression Mungkin gak sedikit ya, gue gak tau durasinya bakal berapa lama Tapi gue bakal ngasih first impression gue ketika nyicipin Sony A6600 Tapi disini gue pengen disclaimer dulu Kalau gue nyobain nyicipin itu waktunya sedikit banget Jadi kemarin kayaknya gue cuma dapet waktu sekitar 4 hari Dan gue cuma sempet ngutak-ngatik karena gue sibuk juga dengan review-review lainnya Gue cuma sempet ngutak-ngatik sekitar 1 atau 1,5 hari So, ya jangan jadikan ini sebagai conclusion complete juga Gue tetep bakal request untuk megang kameranya lebih lama Biar bisa dapet conclusion yang lebih oke Tapi gue akan ngasih sedikit gambaran dulu Kalau si A6600 itu sebelum gue nyobain kameranya Itu gue juga udah sangat excited Karena dia memiliki update yang menurut gue sangat-sangat kepake Yaitu dia punya ibis dan juga memiliki baterai yang udah diswap Udah diganti maksud gue jadi pake FZ100 Yang merupakan baterai-baterai jajaran full frame mirrorlessnya Sony Which is berarti bakal sangat awet Tapi disini kita akan bahas lebih jauh Karena tetep ada note Jadi impresi ini mungkin bukan hal yang akan membuat gue memuja-muja si Sony ini Justru disini gue rasa akan ada beberapa kritik yang bisa jadi catatan buat Sony Nah disini gue udah ada poin-poin ya Karena kayak yang gue bilang barangnya udah gak ada disini ya Gue cuma dapet megang sedikit doang Ini juga waktu gue syuting sangat singkat Makanya gue pake micnya dipegang di tangan gitu kan Jadi ya kita ikutin aja By the way kalau kalian nonton video ini Harusnya kameranya udah launching di Indonesia Di hari yang sama dengan video ini publish Jadi sekitar tanggal 18 November Harusnya udah launching dan harganya juga udah keluar Pertama kita bahas secara fisik dulu Kalau kita lihat secara fisik Dia memiliki tampang yang bener-bener mirip dengan jajaran A6000 lainnya Which is adalah jajaran APS-C nya Sony Dan bener tampangnya mirip banget Apalagi kalau kalian pake kayak A6400 Itu sangat-sangat mirip Karena sistem layarnya, sistem flipnya, mekanismenya juga itu mirip banget Cuman disini kalau kalian langsung pake Itu perbedaan yang paling terasa adalah pada gripnya Yang tadi gue bilang dia baterainya udah diswap Pake baterai yang lebih besar gitu kan untuk Biasanya baterai itu dipake buat mirrorless-mirrorless full frame-nya Sony Tapi sekarang dipake di APS-C, FZ100 Dan itu membuat gripnya, feelnya Itu gue suka banget karena rasanya kayak full frame-nya Sony Dan gue demen banget Jadi di kamera sekompak itu punya rasa grip yang bener-bener oke Menurut gue disini untuk jajaran kamera APS-C Gue bisa bilang mungkin si A6600 ini memiliki grip terbaik Di jajaran kamera APS-C Karena kalau kita bandingin dengan Canon, Fuji, Nikon Gue belum nyobain ya Z50 Cuman dibanding yang gue udah pernah cobain Si A6600 ini, A6600 menurut gue paling oke Lalu ya, itu dari segi gripnya Disitu juga salah satu benefitnya udah pasti Masalah baterai akan lebih awet Akan jauh lebih awet dari FW50 ke FZ100 itu jauh banget Sony sih mengklaimnya sekitar 2 kali lebih awet Tapi menurut gue jauh lebih awet ya Bukan 2 kali lipat lebih awet Tapi jauh lebih awet So, ya itu bisa jadi catatan kalian juga Untuk I.O. atau input-output Sekarang dia juga sudah proper Dia udah membawakan headphone jack Jadi kalau kalian mau monitoring audio Langsung dari kameranya itu bisa Tapi, ini adalah fitur yang menurut gue langkah yang baik Diambil oleh Sony Cuman bukan yang wah Karena sebenernya terbilang cukup terlambat Karena kalau kita lihat pesaingnya di jajaran APS-C Di kelas-kelas harga tersebut Kayak X-T3 udah ada gitu kan Lalu musuhnya apa lagi? Gue taunya kayaknya X-T3 doang Tapi ya, X-T3 udah ada Bahkan Fujifilm di X-T30 Yang jajarannya sekelas Rp 6.400 Gitu kan, harganya sekitar Rp 13 juta Itu udah punya opsi audio monitoring Walaupun dia mesti adapt dari USB 3.0 ke headphone jack Jadi agak PR Cuman udah ada Nah, sedangkan Sony sebelumnya di jajaran APS-Cnya belum ada Dan di A6600 ini udah ada So, gue approve itu lah Maksudnya apa ya? Itu fitur yang memang udah sewajibnya nongol gitu Jadi gue seneng dia ada Tapi kalau nggak ada, gue akan komplain banget gitu Nah, ini karena dia ada Jadi udah proper buat bikin video Beralih ke update besar yang lainnya Jadi dari tadi kita masih ngomongin fisik ajakan Lalu update besarnya adalah soal sensornya Tapi soal sensornya disini Gue rasa bukan kayak spek sensornya Atau mungkin kualitas gambar yang dihasilkan Tapi lebih ke mekanisme IBIS Atau Inbody Image Stabilization Jadi dia sekarang udah punya IBIS Cuman gue nggak tau di footage yang gue tes Pas di ancol itu kayaknya masih geter-geter Tapi gue agak curiga disini ya Jadi ini jangan langsung disimpulin Cuma gue takutnya ketika gue ngetes itu Sistem IBIS-nya lagi di set mati, set off Karena balik lagi, gue nggak mengoprek itu kamera cukup lama Gue juga nggak lihat settingan tersebut Tapi gue pas tes langsung kok masih kerasa geter banget Jadi ya gue curiga itu Siapa tau IBIS-nya mati sih Jadi gue akan minta waktu lagi ke Sony Untuk nyobain lebih panjang nih Setelah produknya udah launching Lalu ya itu udah ada IBIS Tapi disini makanya nih Ini lebih ke preference masing-masing sih Memang ketika gue pake A6500 Dulu yang udah ada IBIS-nya Itu yang gue rasain sih udah lumayan bagus Walaupun IBIS-nya tetep masih kalah Dengan jajaran kamera micro 4 third Kayak si G85 Yang mungkin karena ruang gerak IBIS-nya lebih banyak Karena dia sensornya kecil Cuman di A6500 waktu itu Masih proper IBIS Cuman performanya nggak sebagus si G85 Nah gue curiga disini Gue nggak tau nih bakal sebagus apa Gue butuh waktu lebih dalam Untuk nyicipin si IBIS-nya Tapi itu pastinya akan jadi update yang memang ditunggu orang-orang Bahkan update yang dikeluarkan disini Yang gue suka dari Sony Memang update yang dikeluarkan adalah Yang di request oleh para usernya Jadi menurut gue Ini sejauh ini kita ngomongin baik-baiknya ya Tapi nanti tetep masih ada kritik gitu kan Tapi memang update-nya kayak Baterai Lalu IBIS Lalu headphone jack Itu adalah yang di request oleh para penggunanya Lalu selanjutnya Gue akan masuk lagi ke mode Masih di sekitar sensor Tapi disini lebih ke hasil gambarnya Nah disini Sangat disayangkan Gue merasa nggak ada improvement ya Jadi kalau kalian lihat Gue udah sempet ngecek juga Hasil videonya Di mode standar Highlight-nya itu rusak parah Warnanya tuh di highlight kayak nggak natural Kayak kontrasnya tuh Menurut gue agak aneh ya Ketika highlight-nya tuh Blown out-nya Karakternya agak sedikit Toyish gitu Agak aneh Tapi itu di mode standarnya Jadi di mode standar Nggak ada improvement Dynamic range-nya masih sama Kontrasnya masih sama Tapi ya tetep Kalian punya opsi S-Log 2 Yang menurut gue udah wajib banget Kalau kalian bikin video Kalau mau kelihatan bagus Udah pake S-Log 2 Dan S-Log 2-nya juga proper Tapi disini Mangkatnya jadi catetan Berarti Sony sejauh ini Untuk masalah kualitas Di mode standarnya Masih perlu di improve lagi Karena menurut gue Itu terlalu Apa ya Terlalu nggak enak Buat dilihat di mode standarnya ya Lalu ketika kita pake S-Log Itu butuh Pelatihan Bukan pelatihan ya Butuh feel yang Lebih Lebih apa ya Pokoknya kalian harus Extra effort lah gitu Kalau misalkan Mau pake S-Log 2 Tapi ya itu Paling nggak Opsinya sudah ada Dan ya Paling dari Segi fitur Video Dia ada juga Sekarang Eye tracking Di video Karena sebelumnya kan Autofocus Sony Udah berkembang Paling mantep ya Belakangan ini Jadi eye tracking-nya itu Di foto Udah nggak ada lawan Menurut gue Cuman di video Dia baru nongol Di A7R4 Dan juga di A6600 ini Yang dimana Di video ada Eye tracking autofocus Padahal Di pesaingnya Di kayak Canon Canon M6 Atau mungkin Kalau di Full HD sih Canon M50 juga udah ada ya Cuman di Fuji Di 4K nya juga Itu udah ada Dari dulu Eye tracking autofocus Di mode video Jadi disini Mungkin Sony agak tertinggal Tapi gue Sangat berharap banyak Karena Performa eye tracking autofocus Sony Kemarin-marin gue coba Di foto Itu udah paling Jadi ya Gue berharap banyak Disini Cuman ya Itu buat jadi catatan juga Oke Jadi Berdasarkan kesimpulan Singkat nih ya Setelah impresi Jadi awalnya tuh Gue sangat excited Dengan kamera A6600 ini Cuman Setelah nyicipin Entah kenapa Gue nggak terlalu amazed Oleh kameranya Karena disini Gue bisa simpulin Kayak kebanyakan orang bilang Disini dia cuma A6400 Dikasih ibis Dikasih Dikasih Baterai lebih gede Sama Headphone output Bahkan biasanya headphone outputnya Nggak dibahas sama orang-orang Tapi karena Menurut gue itu Big deal juga Jadi gue akan angkat Jadi ini kayak A6400 Pake ibis Baterai lebih gede Dan Ada headphone output Nah Disini Gimana ya Kalau dari sudut pandang gue nih ya Balik lagi Gue harus Disclaim dulu Kalau ini adalah Kesimpulan sementara Karena baru impresi singkat Tapi disini Gue akan bilang Kalau Gue Bener-bener Belum amazed Sama si A6600 ini Karena Tadi Major update nya adalah Dia menggunakan Baterai yang lebih gede Which is Bakal lebih awet Lalu ibis nya juga Udah ada Gitu Udah ada ibis Jadi akan lebih stabil Nah Kedua opsi tadi Itu akan sangat kepake Kalau misalkan Kalian memang orang yang hobi Shooting di luar Atau sambil jalan-jalan Karena kan Baterai awet Pasti kepake banget Gue pernah ngerasain ya Masalah baterai Kalau kita lagi pake di luar-luar Itu akan kepake banget Lalu ibis juga Jadi kalian bisa Handheld Ngambil video yang bagus Selama lagi perjalanan Kayak gitu Akan lebih enak Dibandingkan setting-setting gimbal Cuman Untuk penggunaan di studio Kayak A6400 Yang gue pake di studio ST Media Itu biasanya kita pake On tripod Karena kan di studio juga On tripod Dan untuk baterai nya Kita pake Dummy baterai Atau baterai coupler Yang dicolok ke powerbank Which is Jauh lebih Belky lagi ya Bukan bulky Lebih awet gitu Bisa Bisa sekitar 5 jam Gue pake Itu kameranya Untuk standby nyala Dan Ya jadi Benefit di A6600 Sejauh ini Belum gitu kepake Untuk menggantikan Si A6400 gue Di workflow yang sama ya Makanya gue pengen Cobain lagi Cicipin di workflow Yang agak berbeda Cuman Untuk menggeser A6400 gue Menurut gue Belum Oke sih Udah gitu soal headphone output Ya menurut gue sih Itu kepake ya Buat para videomaker Cuman kan di gue Balik lagi Gue juga disini pake monitor Biasanya So Kita bisa Bisa monitoring audionya Lewat jack audio Yang ada di monitor eksternal So ya Gue sih Gue gak bilang kamera ini Jelek Enggak ya Apalagi gue sebelumnya Juga excited banget gitu kan Cuman disini Update nya gue Merasa agak kurang major Apalagi Di harga Yang dibawakan Dia cukup jauh Jadi kan Kalau gak salah Si A6400 itu Di sekitar 13-14 juta Yang ini Kalau gak salah Gue dapet info Gue gak tau nih ya Udah launching Kalian bisa tinggal cari Infonya banyak Di toko-toko online Dan setau gue saat ini Dia akan dibanderol Sekitar 20 juta 999 ribu Dan itu adalah Gap harga yang sangat jauh Dengan improvement Yang memang menurut gue Agak tipis gitu Jadi yang paling berasa sih Improvement nya sebenernya Cuma di Ibis aja gitu Jadi Ya Gimana ya Menurut gue Ini masih harus Dikulik lebih lanjut Apa aja sih Kelebihannya dibandingkan 6400 Memang Memang Balik lagi gue akan sangat Mengapresiasi Sony Karena upgrade yang diberikan Memang sesuai Dengan yang dibutuhkan Orang-orang Kayak Misalkan Baterai nya Lebih besar Lalu dia udah Ibis Itu juga gue Sangat-sangat request Gue juga request itu ke Fuji Cuma belum ada Sampai sekarang gitu kan Dan Ada headphone jack Dan menurut gue Itu adalah Upgrade-upgrade Yang memang diminati Dan di request Oleh para user Cuman Kayaknya price point yang diberikan Menurut gue Agak terlalu tinggi Karena tidak ada improvement Dari segi kualitas Entah itu kodeknya Entah itu gambarnya Dynamic range Lalu kontras Dan lain-lainnya Jadi Kayak gitu-gitu Gue gak merasakan Hal yang cukup beneficial Apalagi Kalau kita bandingin Pesaingnya mungkin Di harga-harga yang sama Sekarang gue rasa Pesaing Ter Ter apa ya Paling-paling Bareng gitu Dari segi harga Dan juga Dari segi spesifikasi Kamera APS-C Di harga 20 jutaan Gue rasa Paling-paling melawan Adalah X-T3 Dan X-T3 Gak ada ibis Ya balik lagi Karena ibis juga Gue di studio Gak gitu pake gitu Gak ada ibis Tapi audio udah ada Baterai Baterai sih masih kalah ya Dengan Sony Cuman Kalau misalkan kita Ngomongin kodek Dan lain-lain Untuk orang yang doyan Di arah Lebih ke videografi Menurut gue X-T3 jadi Opsi yang lebih oke Apalagi dia Dengan sensor APS-C nya Ada 10 bit Gitu-gitu Jadi Gue bukan meninggikan Fuji disini Memang tetep masih banyak Hal-hal yang Yang apa ya Yang kayak Lebih bagus di Sony Ada yang lebih bagus di Fuji Cuman balik lagi Gue cuma merasa Improvement nya masih agak kurang Bagi Sony disini Karena menurut gue Harusnya Ini bisa lebih oke lagi Si A6600 Apalagi di price point Yang cukup jauh ya Karena menurut gue Kalau cuma buat nambahin ib Selalu ganti baterai Mungkin akan lebih oke Kalau di harga 18 jutaan Tapi nanti Makan generasi sebelumnya Kayak 6500 Makanya jadi Jadi kayak canon sih Ngelindung-ngelindungin Generasi sebelumnya gitu Cuman ya itu sih Kalau dari gue Jadi sedikit impresi aja Balik lagi Gue harus ingetin Kalau ini cuma Impresi singkat Gue ngulik kameranya Cuma sehari Dan itu yang gue rasain Selama gue ngulik kameranya Ya semoga sih Bisa bermanfaat Dan semoga Gue bisa dapet Hands on lagi Buat nyicipin lebih jauh Apa aja sih Kelebihannya Apalagi kemarin Juga gue di Dikasih pinjem lensa juga Yang Masih baru banget juga Cuma gue belum pake maksimal ya Jadi gue masih kepo Dan Tolong Sony Kasih gue waktu Buat cicipin lagi Itu Biar lebih Lebih komprehensif Nanti ya Reviewnya Karena Pastinya Nggak bisa jadi kesimpulan ya Video impresi ini Ini cuma Sedikit gambaran singkat doang Karena Buat ngasih kesimpulan Gue butuh waktu Lebih lama Lebih dari Satu hari Ngulik-ngulik Dan Ya Paling itu aja sih Sedikit Impresi dari gue Soal si A6600 Apakah kamera ini Masih potensial Buat dibeli Atau masih worth it Ya menurut gue Kalau lo adalah Pengguna Sony Ya ini kamera Yang memang Sebuah upgrade Yang Perlu lo pertimbangkan Dengan adanya si Ibis dan juga Baterai lebih banyak Apalagi kalau lo Shooting di luar-luar Cuman Untuk orang yang mungkin Cross platform Bukan cross platform Cross brand gitu Kayak gue yang suka Pake Fuji Pake Sony Pake Canon Pake Nikon Cuman Nikon belum nih Masih ngantri gitu kan Cuman ya Masih jadi pertimbangan Panjang Karena bener-bener Gapnya masih keliatan Ya gue sih berharap Nanti Sony Di A7S III mungkin ya Akan improve Lebih oke Dan gue harap Dengan gue nanti Dapet kesempatan Buat review lebih jauh Gue bisa Cari tau nih Kelebihan si A6600 ini Dari segi apa sih Yang bikin dia worth it Di harga 21 juta rupiah Dan ya Paling itu aja sih Sedikit impresi dari gue Semoga bisa bermanfaat Semoga bisa jadi wawasan buat kalian Dan silahkan kalian cek-cek sendiri juga Masalah spesifikasi Harga dan lain-lain Karena produknya udah di launching Dan ya Kayak biasa Kalau misalkan kalian punya koreksi Saran atau pertanyaan Gak perlu ragu Taruh aja di kolom komentar Dan kayak biasa juga Jangan lupa buat like video ini Kalau kalian suka Share ke temen-temen kalian Yang mungkin tertarik Dan pastinya subscribe Ke channel STMedia Untuk mensupport kami Terus memberi konten Yang lebih berkualitas Dan bermanfaat Di masa mendatang Itu aja Gue Erwin Yang sudah mulai haus Karena ngomong mulu Gue gak tau ini videonya Berapa menit Gue harap cukup cepet Di belakang kamera ada Bukan Ska sekarang ya Ada Eko Ini dia Masih satu rumpun lah ya Rumpun Pak D Dan ya Jangan lupa Untuk berkarya Sampai jumpa